Intro Halo teman-teman kembali lagi di channel kaji tutorial pada kesempatan kali ini admin akan memberikan masalah kenapa whatsapp tidak bisa video call selalu menghubungkan nah kenapa whatsapp tidak bisa video call selalu menghubungkan salah satu problem ketika melakukan panggilan video via whatsapp adalah munculnya tulisan menghubungkan biasanya juga disertai dengan komunikasi dan jaringan yang terputus-putus dan jika terlalu lama akan mati dengan sendirinya dan disini admin juga akan memberikan cara mengatasi whatsapp tidak bisa video call di iphone maupun di android nah disini kita memiliki aplikasi whatsapp ya teman-teman yang terpenting disini adalah sebelum kita melakukan video call kita pantau terus kekuatan internet kita terlebih dahulu nah jika internet kita kuat maka ketika kita melakukan video call video call tersebut akan lancar ya teman-teman nah kemudian kita kembali ke menu utama cara yang kedua kemudian disini kita masuk ke pengaturan yang ada di hp kalian masing-masing kemudian disini kita cari apl ya teman-teman setelah kita masuk ke apl disini kita akan menemukan menu seperti ini ya teman-teman kita klik kelola aplikasi nomor 2 dari atas kemudian setelah itu kita cari di pencarian yaitu whatsapp nah disini admin sudah memiliki whatsapp ya kita klik kemudian setelah itu kita masuk ke perizinan menu perizinan yaitu ini ya perizinan aplikasi kita klik setelah kita klik kita akan menemukan menu seperti ini nah disini silahkan kalian izinkan semua file dan media kita izinkan kamera kita izinkan kontak kita izinkan dan semuanya yang ada disini kita izinkan saja ya teman-teman oke jadi itulah penjelasan kenapa whatsapp tidak bisa video call dan cara mengatasinya semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua tentunya jangan lupa like komen dan subscribe